Kabar mengejutkan datang dari Dunia Musik, Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap musisi Virgoon berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Kabar ini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kompas Pol Syahdudi. Kena tidak mikian, polisi belum memberikan lebih rinci mengenai kronologi penangkapan sang musisi tersebut. Pihak Polres Metro Jakarta Barat juga belum membeberkan narkotika jenis apa yang membuat mantan suami dari Inar Harusli ini ditangkap polisi. Terima kasih. Kemudian terkini, kasus ini Pemirsa sudah ada jurnalis BTV Riki Harhab dan Ade Suherman yang ada di Mapolres Jakarta Barat. Selamat siang Riki. Riki, seperti apa kronologi penangkapan dari informasi yang Anda terima? Ya, selamat siang Agung dan Pemirsa. Masih berada di Polres Metro Jakarta Barat untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan juga pengembangan terkait dengan kasus yang menimpa dirinya. Tetapi untuk kronologinya Agung, untuk kronologi, kemudian narkotika jenis apa, bersama siapa, kemudian Virgo mengkonsumsi narkotika tersebut, dan juga barang buktinya apa saja. Ini kami masih menunggu, kami awak media yang berada di Polres Metro Jakarta Barat masih menunggu kemudian keterangan yang akan disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian dari informasi yang kami terima, seharusnya memang pagi tadi sekitar jam 8 atau jam 9 akan digelar konferensi pers terkait dengan penangkapan Virgo. Tetapi hingga saat ini belum dimulai dan juga belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Informasi terbaru yang kami terima, nanti rencananya setelah solat Jumat, barulah kemudian dari Polres Metro Jakarta Barat akan kemudian menyampaikan hasil penangkapan terhadap Virgo yang dilakukan pada hari Kamis kemarin. Jadi memang kami saat ini, awak media masih menunggu keterangan resmi yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Selain itu Agung, pada hari Kamis semalam kemarin, pihak keluarga dari Virgo ini sempat mendatangi Polres Metro Jakarta Barat, yakni kakak dari Virgo, yaitu Feby Carroll, dan juga ibu bunda Eva Manurung yang sempat bertemu dengan Virgo. Dalam keterangan yang disampaikan oleh kakak dari Virgo kemarin malam, ia menyampaikan bahwa kondisi dari Virgo sedang baik-baik saja, dan ia juga memastikan melihat kondisi kesehatannya tidak dalam tekanan. Di sisi lain juga, Feby menyampaikan bahwa Virgo sempat meminta maaf terkait dengan kasus yang menimpa dirinya kepada pihak keluarga. Dan juga untuk ibu bunda dari Virgo sendiri pada pertemuan yang terjadi pada malam hari kemarin, sempat mengaku pingsan dan juga kaget mendengar adanya kabar penangkapan anaknya terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Dari pihak keluarga sendiri tidak mengetahui apakah memang benar Virgo menggunakan narkoba, tidak mengetahui sama sekali, justru mengetahui hal tersebut dari pemberitaan dari media. Sehingga memang pihak keluarga mengaku shock dan juga kaget dengan adanya pemberitaan ini. Jadi ini yang masih sama-sama kita nantikan Agung, karena belum ada keterangan resmi yang kemudian bisa kami kutip dari awak media yang berada di Polres Metro Jakarta Barat, nanti baru akan disampaikan pada hari Jumat hari ini, maksud kami setelah-setelah Jumat nantinya. Disitulah nantinya kita akan tahu bagaimana proses koronologinya, narkoba jenis apa, bersama dengan siapa, barang buktinya apa saja, dan hal-hal lainnya yang nantinya akan kami coba mendalami dan juga mencari tahu terkait dengan kronologi penangkapan yang terjadi pada hari Kamis kemarin, Agung. Baik, Rik, tetapi apakah artinya saat ini Virgo masih di Polres Jakarta Barat atau seperti apa? Kalau keterangan yang kami terima dari pihak keluarga yang kemarin sempat bertemu dengan Virgo, bahwa untuk saat ini Virgo memang sedang berada di Polres Metro Jakarta Barat untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, pengembangan, juga pendalaman terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Virgo. Tetapi untuk keterangan lebih lanjutnya, nanti masih akan kita tunggu bersama, Agung, setelah soal Jumat akan disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kembali ke studio, Agung. Kita akan lihat lagi berarti nanti siang. Selain Virgo, tapi kemungkinan apakah ada lagi pihak yang turut ditangkap atau diperiksa begitu dalam pengungkapan kasus narkoba ini? Kalau sejauh ini, Agung, keterangan yang kami terima berdasarkan konfirmasi yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, baru Virgo yang kemudian terkonfirmasi dilakukan penangkapan. Tetapi dengan siapa saja kemudian dia ditangkap, apakah menggunakan narkoba bersama dengan rekan-rekan lainnya ataupun siapa saja itu, ini yang masih kita tunggu bersama, Agung, untuk keterangannya. Tapi yang terkonfirmasi sejauh ini, baru Virgo yang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Terima kasih kalau begitu, Riki Harap sudah mengupdate informasi ini bersama Juru Kamera, Adeyus Yerman. Selamat kembali bertugas. Kita nantikan update selanjutnya.